bro halo bro mau ke Cyclo ya? iya mau ke Cyclo baru servis atau gimana? lagi ganti frame bro? ganti frame ganti frame, baru frame bro siapa? Reksa? oh sama nih oh sama ya? tolong kenal, tolong kenal tau dari mana nih Cyclo nih? tau dari IG sih, gimana? gimana, gimana Cyclo? mantap 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 lah servisnya, servisnya mantap ya luar dalam, luar dalam tadinya pakai frame apa bro? dari Gabriel oh dari Gabriel, sekarang kesini iya semua rakit kesini nih, semua rakit kesini semua rakit kesini mantap, bongkar, pasang kesini ya pasang lagi ya, luar biasa eh gue besit dulu ya oke, siap ya, siap ya nah Sob, gue lagi di Cyclo tadi ada sarah satu konsumennya Cyclo ternyata dia pilih G, dia baru ganti keren nah ini gue ada lihat frame agak aneh nih marakes nih gue mau tanya nih, siapa nih? kita bahas ya bro bro Bonco, Sob ini Salsa, punya siapa ini Salsa? ha? Salsa, yang mana nih? ini, yang hijau oh yang itu siapa punya? nah ini loh, mana-mana, orangnya tuh yang itu? om, om, om om, om om, om itu sepeda lu? iya eh, gue nge-tas peda itu udah tunggu lu ya, bentar ya iya, oke kita ambil nih ya ini, ini sepeda lu kan? iya udah berapa lama udah nih bro? sop wah ini pasti udah dari 2017 2017 2017 2019 2019 2019 2019, berarti 2 tahun nih iya lu ambil full bike atau frame set? ambil frame set frame set, sorry dengan om siapa ya? Chris wah ini om Chris yang punya, boleh cerita sedikit nih om Chris ini sepeda apa gimana terus lebih-lebihnya apa yang gue tau ini sepeda touring ya? iya, bener ya? sejatinya ini emang sepeda touring, dulu belinya di Bali belinya dulu frame set aja sengaja lu ke Bali apa? pas lagi pas lagi jalan-jalan ke Bali waktu itu terus liat ada toko sepeda di Bali nah mereka jual barang-barang touring emang itu buat toko sepeda remainnya lumayan jadi liat ada ini tadinya sih rencana mau beli surli mau beli surli tadi iya iya begitu dateng disana ngobrol eh liatannya ini lebih menarik nih si salsa ini karena setelah dipakai kan waktu itu gue di akhirnya dikasih suruh coba tuh test drive ini lebih firm sama lebih kayaknya popoh gitu sepedanya oke ya ini dia, ini ya? kromoli apa alu nih? kromoli kromoli ya? kromoli ya? agak berat sedikit sih emang esok ya? berat sih emang tapi pas dipakai ini kayak Mercy Tiger lah kalau menurut gue jadi berat cuman kalau dipakai nyaman banget berarti legend banget nih sepeda ya? sejatinya ya? betul sih gitu ya dia berasal di atas 40-50 kg distance, baru berasa enak apa gimana? dia dari, iya, dari awal juga sampai terakhir pakai segitu aja paling jauh lu kemana pakai ini? ke Polo Pecang polo? di Pecang iya polo Pecang, berapa kilo tuh? itu 200 kg 200 kg? iya lu PP apa satu? satu arah gitu satu arah 200 kg? bro, pakai ini iya sob, 200 kg om Chris pakai ini, nggak ada handicap sob jadi gue rasa ini nggak harus kita bahas detail nih eh? groupset lu pakai apa bro? groupset ini udah nah ini pakai Utegra RX lalu itu untuk ini? RX itu untuk untuk buat gravel juga? iya kalau sekarang di RX ya? barunya ya? iya oke lanjut jadi waktu itu kan belum ada ini di atas ini nya locknya ya? iya, locknya terus cranknya lu pakai? crank pakai GRX GRX? FB juga pakai GRX ban ban? ban pakai Panarizer Gravel Pink 38 700 x 30 ya? 35 ya? 35 ya? 35 ya? iya 50 up ya? untuk lebar ban ya? bisa ya? iya kanan katanya sih kanan katanya begitu sampai 50 ya? iya berarti bisa cek juga di webnya kelebihan ini sepeda apa cuma ini langka banget, langka banget langka banget dia ini dapatnya di Bali sob nggak ada di sini cockpit lu pakai apa? itu cockpit pakai NTT 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 42 yang Claire ini terus ini pakai Brooks pakai Brooks ya? barternya ya? iya barternya pakai Brooks ngalu banget ya Brooks nya? iya ini ini enak banget enak banget ya? untuk terus nggak manja lagi jadi kena air juga nggak apa-apa kena air juga kuat banget ya? iya sama ini nih kalau gua perhatiin banyak banget tempat iya aletnya memang dia dirancang sering banget ya? iya ini cuma lihat loh 1, 2, 3, 4 di sini 4 juga di sini juga ada di sini kemudian di bagian frame dalamnya ada 2 di bawah juga ada di belakangnya juga dia ada di sini jadi dia bisa pakai bike rack bisa pakai nair depan, nair belakang ya? gua perhatiin ini kecil banget di frame ini ukuran berapa sih sebenarnya? size 50 bos lu sama ku sama dong kan? ukuran sebenarnya ya? sama iya sama range nya insim nya kurang lebih sama ya? iya tapi 50 kecil ya? iya kelihatannya ya? iya kayak 48 kan ini iya kayak kalau di ini XS malah ya? lebih kecil ya? nah ini uniknya dari si Marrakes Salsa ini dia kelihatan seperti kecil tapi size nya tuh bener-bener size gue sama ee.. om Chris nih dan uniknya lagi di sini QR nya QR nya ini beda sama yang lain di kadang-kadang ini lock QR tapi kalau yang teman kita lihat belakangnya ya bawahnya kita bahas bawahnya bawahnya oh ini ada standar nya nih dia kalau nggak ada sandalan tek wih mantep dia baliknya lagi otomatis dia ngunci sini ke dalam nih jadi nggak usah pakai pakai 2 tangan 1 kaki juga bisa keren keren ini bener-bener ee.. touring baik banget lihat kemudian kabel sih masih luar tapi dia udah desain ada kuncian di sini sama castling di sini cakep sih ini rapih jadi kalau lumpur apa nggak terganggu tarikan untuk rem sama si brifter ke apa ke RD sama FD nggak masalah depan QR nya biasa nggak lock dan lo lihat nih ini buat ee.. apa rack nih luar biasa GRX ya ini udah ganti baru ya iya yang tipe yang baru ya GR ke GRX lu yang saat pakai crank berada berapa nih? pakai Cobalt 2 Cobalt 2 ya? iya kejuara banget ya Cobalt ya? iya membandel ya? iya membandel dan lu pasti nggak pernah ada prasun nggak? nggak, selama ini sih nggak pernah lu 4 tahun nggak ada servis dong? nggak bearingnya aman nggak pernah servis, pernah sekali waktu itu ketemu lobang besar kan iya pakai ini, kalau pakai itu pecat pakai Crisking ketemu lobang besar beberapa sepeda di belakang waktu itu jatuh gua nggak apa-apa lu oke-oke aja lu headset Crisking juga ya? iya Crisking juga Crisking apa tuh? lupa? lupa tapi Crisking ya? 4 tahun nggak ada masalah ya? nggak, nggak ada masalah oke nah sekarang kita bahas CR nih Sob ini lock CR tuh maksudnya apa Sob? nah ini dia CR tapi CRnya dia ngunci jadi mirip kayak 2 axle gitu karena di sini dia ada cemkokan oke jadi dia harus keluar dulu semua baru si wheelsetnya keluar gitu ya, narik ya iya ke satu kuncian ini ya iya ini kayak kuping gitu ya kupingnya lebih panjang gitu ya iya dia pikirin untuk touring jauh itu kan banyak handicap ya banyak handicap banyak obstacle yang kita nggak tahu sehingga dia jaga di belakang karena bobot itu di belakang dan diklaim sepeda ini dirancang untuk dipenuhi beban berat makanya kalau lihat tadi alat-alat untuk pendirnya banyak dan sepeda ini memang dirancang untuk membawa beban beban bukan di badan karena menurut gua kalau touring jauh nggak boleh ada beban di badan maka si beban bawaan itu harusnya ada di sepeda nah setelah sepeda ini tadi gua bilang dirancang untuk menerima beban berat dan ada yang unik lagi nih Sob ini gua perhatiin nggak beda nih Sob nah ini ceritanya gimana nih? iya ini namanya sliding horizontal drop out hmm jadi ini dia ini nggak nempel ke frame ya? nggak, ini dia nggak nempel ke frame hmm, nempel ke TA nya jadi CRD sama TA nya ini nempel ke ini sliding horizontal drop out ini oh, jadi kalau ada trouble di jalan iya leader itu rampainya kendor lu tinggal tarik ke belakang iya atau kalau diimbang sampai tadi up 50 lu bisa tarik ke belakang sehingga si wheelbase makin panjang handlingnya makin oke ya gila 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 salah nih kita bahas sepeda ini luar biasa cuman kita tes liat nih Sob mampu silahkan tes drive aja coba coba ini kita liat nih satu kaki doang ya dua ini bener bener dirancang luar biasa ada sepeda pada saat trouble di jalan kita bisa langsung jadi benerin ya fungsinya kayak macam backstand gitu ya iya oh mantap, mantap, mantap karena rata-rata problem itu bukan adanya di depan dia selalu ada di bagian belakang kenapa? bagian belakang itu kompleks banget dia ada RD ada horizontal drop out ada sprocket, ada rantai nah semua tuh rata-rata problem ada sepeda di belakang tadi bro Chris ngepasang standarnya yang fungsinya bisa jadi bike rack temporary sekarang kita mau jalan one touch doang bro sobat semua lu pakai kaki aja, dia bisa naik ini kita ulang ya tarik ke belakang maka dia fungsinya akan seperti bike rack kalau belakang problem kalau depan problem tinggal kasih beban maka ini bisa di perbaikin sampai ketemu di video kita tes ini sepeda ke alamnya gua rasa harus lebih dari 100 kg kira-kira ada Lozilla kah? atau Anyer kah? kita tunggu sok, gua coba dulu ya sepeda motor ya yuk